Sebuah rumah warga di tengah pemukiman padat penduduk di Dusun Tronosari, Desa Klanting, Kecamatan Sukodono, Lumajang, Ludes Terbakar, Sijago Merah, Jumat 10 Maret 2023 dini hari. Kebakaran rumah milik Endras Budi 50 tahun ini, pertama diketahui tetangganya saat melihat kobaran api sudah membubung tinggi di atas rumah korban. Warga yang panik, akhirnya saling berteriak membangunkan pemilik rumah yang sedang tertidur bulas. Tadi kelihatan dari depan rumah ada kobaran api di atas rumah Pak Budi. Spontan saya berteriak sambil membangunkan warga dan pemilik rumah, kata Haryanto. Dengan menggunakan perlaratan seadanya, warga langsung berusaha memadamkan api yang terus berkobar dari dalam bagian kamar depan, agar tidak merembet ke rumah warga lainnya sambil menunggu datangnya mobil pemadam kebakaran. Sementara itu, Endras Budi pemilik rumah mengaku jika pada saat kejadian seluruh penghuni rumah sedang tertidur pulas dan kaget saat mendengar teriakan warga. Budi memastikan, jika kebakaran ini dipicu oleh ulah salah satu anaknya yang masih berusia 3,5 tahun, sempat bermain korek api di dalam kamar. Tadi sebelum tidur, saya sempat lihat anak saya main korek api di dalam kamar. Tanpa sepengetahuannya, api sempat menyambar kasur dan beberapa jam kemudian timbul kebakaran, jelas Budi. Api berhasil dipadamkan dua jam kemudian, setelah satu unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi, sehingga api juga tidak merembet ke rumah warga lainnya. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran ini. Namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah, mengingat seluruh isi rumah juga ikut ludes terbakar. Di dalam rumah ada empat orang, semuanya selamat. Namun semua perabotan dan isi rumah ikut ludes terbakar. Tadi tidak sempat mengeluarkan karena api sudah terlanjur besar, pungkasnya. Tadi tidak sempat mengeluarkan karena api sudah terbakar. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.